Namaku Tasya, aku bersekolah di salah satu sekolah yang ada di daerah Rancai Kek. Aku ingin menceritakan pengalamanku tepat satu tahun yang lalu, ketika aku masih sekolah di sana. Jujur, saat itu aku adalah siswi yang lumayan terkenal di sekolahku, karena aku termasuk orang yang temperamen, aku sangat mudah terpancing untuk marah, sehingga kemudian membuat masalah. Waktu itu pernah, aku dengan teman-temanku sedang mengadakan acara. Aku adalah ketua salah satu divisi dari acara tersebut. Kemudian, ada sedikit masalah dengan ketua divisi lain. Saat itu kami langsung membicarakan masalah kami di katen sekolah. Karena di sana sepi, sehingga kami bisa benar-benar membicarakan masalahnya. Kemudian, setelah berbicara beberapa lama, tidak ada dari kami yang ingin mengalah. Aku pun langsung terpancing emosi dan membuatku kesal. Beberapa teman kami menahan agar kami tidak bertengkar. Dan saat itu, aku berkata sangat sompraw. Aku bilang, Kenapa lu gak suka sama gue? Gue gak takut ya sama lu. Jangan mentang-mentang gue cewek, lu bisa seenaknya. Sorry, gue gak takut. Sama setan aja gue gak takut. Apalagi sama lu doang. Aku benar-benar kesal saat itu. Setelah itu, teman-temanku menenangkanku. Dan membawaku ke dalam kelas. Untuk memisahkan agar aku tidak emosi. Kemudian, ketika sedang di kelas, Temanku mengingatkanku supaya tidak berbicara seperti itu. Karena, Takut ada makhluk yang tersinggung katanya. Ah, apaan sih? Jelas-jelas, gue gak takut. Jangan nyepalain cewek kayak gue lah. Ya, Itu jawabanku atas ketakutan temanku. Kemudian, temanku hanya diam. Dan aku pun menyesal mengatakan itu. Singkat cerita, Setelah kejadian itu, Acara pun berjalan. Walaupun ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Setelah acara kami selesai, Kami melakukan eval sampai malam. Aku ingat sekali, Malam itu, Jam sebelas malam. Setelah selesai evaluasi, Akhirnya kami pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, Aku tersadar, Bahwa aku memarkirkan motorku cukup jauh, Karena tadi pagi, Tidak mendapat tempat parkir yang mudah dicangkau. Saat sedang berjalan menuju motorku, Aku merasa ada yang mengikuti di belakangku. Dan aku terpikir, Akan kata-kataku yang menantang keberadaan makhluk halus. Namun, Ketika aku baru sampai di parkiran, Loh, Kunci motorku, Tidak ada. Awalnya aku bingung, Karena, Aku merasa kunci motorku sudah ada di saku tasku. Tapi setelah aku coba periksa, Ternyata kunci motorku tidak ada. Apa mungkin terjatuh ya di kantin, Saat aku bertengkar tadi. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari kunci motorku di sana. Akhirnya aku kembali ke kantin. Sebenarnya, Aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi aku harus tetap kembali ke sana. Daripada, Aku tidak bisa pulang. Sampai, Tiba-tiba, Aku seperti melihat, Ada bayangan yang lewat, Ketika sedang berjalan di lorong menuju kantin. Aku pun buru-buru menuju kantin. Kemudian, Ketika aku sampai di kantin, Aku mencari di mana kunci motorku. Tiba-tiba, Lampu kantin seperti akan mati. Aku langsung ketakutan, Dengan buru-buru mencari kunci motorku. Dan... Tiba-tiba, Aku merasa ada yang melempar sesuatu ke arahku. Namun, Saat aku menengok, Aku tidak melihat apa-apa. Aku pun kembali mencari kunci motorku, Dan mencoba untuk menghiraukannya. Mungkin, Sugestiku saja. Dan tiba-tiba, Barang yang dilempar itu, Jatuh tepat di depan mataku. Dan... Itu adalah... Itu adalah kunci motorku. Karena ketakutan, Aku langsung mengambil kunci motorku, Dan bersiap untuk lari, Meninggalkan kantin itu. Namun, Saat aku menengok ke belakang, Astaga! Aku melihat sosok kuntilanak serba hitam, Yang sedang berdiri di dekat lurung pintu luar kantin. Aku terdiam takut saat itu. Tapi, Tidak ada pilihan lain. Aku pun berlari melewati sosok kuntilanak tersebut, Dan berlari untuk keluar. Dan, Setelah cukup jauh, Ku berlari. Astaga! Astaga! Kini, Kulihat sosok itu sudah menungguku di parkiran. Dan, Dan kali ini, Tiba-tiba dia menengok ke arahku. Aku terdiam kaku. Tak bisa bergerak. Aku melihat kata pandai yang sangat tajam, Dan, Dan dia seperti melotot dendam ke arahku. Aku pun langsung menutup mataku, Karena ketakutan. Aku sudah menunggu. Ma... Maaf. Aku bingung harus berbuat apa. Aku pun meminta maaf. Jika perkataanku sebelumnya, Sudah membuat kuntilanak itu marah. Sampai ketika, Tiba-tiba suasana pun hangin. Aku membuka mataku. Sosok itu, Kini sudah berada tepat di depanku. Dengan matanya yang sedang melotot, Tepat di depan mataku. Dan sejak itu, Aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, Saat itu aku sudah berada di pos Satpam. Pas Satpam menceritakan bahwa, Tadi dia menemukanku pingsan di parkiran. Selama beberapa waktu, Aku masih sering menemui kuntilanak itu di dalam mimpiku. Sampai akhirnya, Aku sadar. Aku tidak boleh sombra lagi. Aku tidak boleh berbicara senaknya. Apalagi, Sampai meremehkan, Keberadaan makhluk lain. Tadi dia! Tadi dia! Tadi dia! Oh, Tadi dia! Tadi dia! Ketika telah menceritakan bahwa,